Hai semua, hari ini saya buat nugget pisang nih buat cemilan keluarga di rumah Mau tau resepnya? Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya ya Yuk kita membuatnya Bahan untuk nuggetnya ada pisang, tepung terigu, telur, garam, vanili, fiber cream, dan gula pasir Pertama akan kita hancurkan pisangnya menggunakan garpu Saya pakai pisang uli 4 buah ukuran besar-besar seperti ini Jika teman-teman punya pisang ambon atau pisang kepuk di rumah, bisa juga dipakai ya Setelah gulanya halus, masukkan gula pasir, fiber cream, garam, dan garam Jika teman-teman tidak punya fiber cream di rumah, bisa diganti dengan susu bubuk ya Untuk resep lengkapnya, saya tulis di deskripsi Masukkan telur, aduk rata kembali Terakhir, masukkan tepung terigunya Aduk rata sampai terigu dan adunan pisangnya tercampur Siapkan loyang Ini saya pakai loyang ukuran 18 x 18 Yang bulat Saya olesi terlebih dahulu dengan minyak goreng Supaya tidak lengket Untuk loyangnya bebas saja sih teman-teman Yang penting loyangnya itu bisa untuk mengukus ya Beri alas kertas roti Supaya nanti adonannya mudah untuk dikeluarkan Pasukan adonannya ke dalam loyang Untuk kukusannya dipastikan teman-teman sudah memanaskan terlebih dahulu ya Panaskan kukusan sampai beruap banyak dan mendidih Kita akan kukus adonan nugget pisangnya Dengan api sedang kurang lebih selama 20 menit Siap untuk dikukus Untuk balurannya tepung terigu, air, dan tepung panir Sambil menunggu pisang nuggetnya matang Kita buat balurannya dulu ya Ini tadi saya pakai 3 sendok makan tepung terigu Dan saya siapkan 100 ml air Untuk adonannya usahakan tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu ecer Airnya juga jika sudah terasa cukup Tidak digunakan semua juga tidak apa-apa ya Taget pisangnya sudah 20 menit saya kukus Tunggu sampai agak dingin dulu baru kita keluarkan dari loyang Taget pisangnya sudah saya keluarkan dari loyang Untuk mengambil kertas rotinya ini agak sedikit lengket nih teman-teman Jadi saya perlu bantuan pisang Pisangnya akan saya bagi menjadi 8 bagian nih Saya belah 2, kemudian saya belah lagi menjadi 4 Dan langsung belah lagi menjadi 8 Jika teman-teman tidak ingin pisang nuggetnya berbentuk segitiga seperti saya Bisa juga dicetak di loyang yang kotak ya Setelah nugget pisangnya dingin Masukkan potongan nugget pisang ke dalam tepung baluran tadi Kemudian balurkan ke atas tepung panir seperti ini Siram-siram adonan nugget pisangnya Sampai tertutup tepung panir Jangan lupa gak ditekan-tekan sedikit dulu ya Supaya tepung panirnya benar-benar menempel Beri baluran tepung panir untuk semua nugget pisangnya Supaya tepung panirnya lebih menempel Saya akan diamkan dulu di dalam kulkas selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit saya diamkan di dalam kulkas Sekarang siap untuk digoreng Siapkan minyak dengan api sedang cenderung kecil Goreng nugget pisangnya sampai berwarna kecoklatan Nugget pisangnya sudah berwarna kecoklatan nih teman-teman Sudah bisa diangkat Jangan lupa sebelum disajikan ditiriskan dulu ya Nugget pisangnya sudah jadi Siap untuk disajikan nih teman-teman Tetapi jika ingin lebih menarik Nugget pisangnya bisa lho dihias Ini bunda menggunakan coklat batang yang sudah dilelehkan Jika teman-teman punya topping yang lain selain coklat batang yang dicairkan Bisa dipakai juga lho Tentunya nugget pisangnya jadi lebih enak Untuk topping siap jadi sudah banyak dijual di pasaran lho teman-teman Bisa juga dibeli di toko bahan kue ya Topping siap jadi seperti yang digunakan untuk donat Bisa juga diaplikasikan di atas pisang nuggetnya Seperti topping tiramisu, taro, green tea, dan banyak rasa yang lain Terima kasih telah menonton! Sekarang bunda pakai coklat putih yang sudah dilelehkan juga Selamat menghias ya Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sudah jadi nih teman-teman Sekarang mau bunda cobain ya Kita lihat nih tekstur dalamnya seperti apa Bunda cobainnya ini deh Kita potong ya Bismillahirrahmanirrahim Wow, dalamnya seperti ini Buna mau coba? Bismillah Enak teman-teman Manisnya gurihnya, manisnya gurihnya juga pas Ditambah keriuknya dari tipung panirnya ini membuat nugget pisangnya tambah lebih enak Hmm, karena bunda kasih coklat lele di atasnya Dia lebih berasak nih teman-teman Wow, wow, coba lagi ya Hmm, mantap! Hmm, mantap! Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Dadah!